Hai cofrens, pada persoalan kali ini kita akan membahas mengenai peluang, di mana pada pertanyaan kita diminta untuk menentukan berapa banyaknya stasiun radio dapat diberi nama dari 4 huruf abjad yang berbeda. Lalu untuk pertanyaan kedua, berapa banyaknya dari 3 huruf yang berbeda yang mana H harus dimuka. Nah berarti kita untuk menyelesaikan soal kali ini kita gunakan cara filling slot atau pengisian tempat. Ini untuk pertanyaan 1 dan disini untuk pertanyaan 2. Pertama-tama pada pertanyaan 1, berapa banyaknya stasiun radio dapat diberi nama dari 4 huruf abjad yang berbeda. Jadi akan ada 4 slot, 1, 2, 3, dan 4. Kita ketahui untuk huruf abjad itu ada 26. Karena ini harus berbeda, maka untuk pengisian slotnya, untuk slot pertama maka 26 abjad berkesempatan untuk mengisi. Lalu untuk tempat kedua berarti kan dikurangi 1 dari yang pertama tadi, 25. Untuk tempat ketiga berkurang 1 lagi, jadi 24. Dan untuk tempat terakhir berkurang lagi, menjadi 23. Dan untuk menentukan banyaknya, kita kalikan semuanya. Jadi 26 x 25 x 24 x 23. Dan hasilnya adalah 358 x 800 cara untuk banyaknya stasiun radio diberi nama dari 4 huruf abjad yang berbeda. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, berapa banyaknya dari 3 huruf yang berbeda, yang mana H harus di muka. Jadi ini ada 3 slot yang harus kita isi. Dan untuk slot pertama, itu harus diisi oleh huruf H. Jadi ini cuma boleh 1. Lalu untuk slot kedua, berarti dari 26 dikurangi huruf H. Berarti sisanya adalah 25. Dan untuk slot ketiga, berarti ada kesempatan untuk 24 abjad lainnya. Sehingga untuk menentukan banyaknya, kita kalikan 1 x 25 x 24. Jadi hasilnya adalah 25 x 24, yaitu 600. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama ada 358.800 cara, dan untuk pertanyaan kedua ada 600 cara. Sekian pembahasan soal kali ini, sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.